Halo Sobat Tukang Las dan Bangunan, perkenalkan saya Imin Bumiayu, channel youtube yang membahas putar pengelasan dan bangunan. Pada video kali ini, saya akan membagikan tahap-tahap pekerjaan pengecoran dak beton pada konstruksi baja pembangunan kantin di Sekolah Alam Bintaro. Bagaimana tahap-tahapnya? Mari tonton video ini sampai selesai. Untuk Anda yang sedang menonton video ini, jika suka silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Tahap-tahap pengecoran beton pada konstruksi baja untuk tahap pertama yaitu Persiapkan terlebih dahulu tiang besi baja wave dengan menggunakan tapak cor dan besi drat pengunci tiang kolom. Jika semua tiang sudah terpasang, untuk selanjutnya yaitu pemasangan balok kolom. Untuk cara pasang balok kolom, kita menaikannya menggunakan alat pengangkat yaitu tackle. Jika sudah naik dan posisi setting sudah waterpass maka dilas terlebih dahulu sebelum tackle dilepas. Lalu balok kolom sudah terpasang semua, maka tahap selanjutnya yaitu pemasangan tiang untuk kuda-kuda, jika konstruksi bangunan hanya dua lantai sebelum pengecoran dak beton. Ketika tiang lantai dua sudah terpasang semua dan waterpass, barulah kita melakukan tahap pengecoran. Untuk tahap pengecoran, yang pertama yaitu, kita pasang bondek terlebih dahulu, jika bondek sudah terpasang semua, dan bagian pada sambungan sudah terkunci dengan menggunakan gegep, lalu untuk selanjutnya pemasangan besi ram-raman. Untuk tahun-tahun pada 2023 ini biasa kita menggunakan besi wermes, kelebihan besi wermes selain pemasangannya lebih simpel, dan juga tidak perlu menggunakan bendrat, karena sudah dilas dari pabriknya, kecuali pada sambungan-sambungan pada wermes, maka kita perlu mengikatnya menggunakan kawat bendrat atau dengan cara dilas. Ketika tiang, balok, bondek dan wermes sudah terpasang, barulah kita mulai pada tahap pengecoran. Untuk pengecoran, kita bisa menggunakan jasa pengecoran seperti jayamix, atau bisa juga dengan menggunakan secara manual. Jika pengecoran dengan luas dan lebar sedikit, maka cukup menggunakan manual saja, dan jika pengecoran banyak, maka kita perlu menggunakan jasa pengecoran seperti jayamix. Kenapa begitu? Karena, agar pengecoran tidak putus dan bisa selesai dalam satu hari, sebab pengecoran yang bagus itu, pengecoran yang tidak putus sesudah kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!